Selamat datang di Kamu Lambat Review Kali ini saya akan mereview efek distorsi dari Koko Oke guys, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya Dan tekan like kalau kalian suka dengan video-video saya Oke, ini efeknya ya Saya beli dari Cina, harganya 300 ribuan Jadi cukup murah Tapi apakah suaranya worth it ya? Kita buka dulu Nah, di dalamnya kita dapat unit Ada manual book dan kosong Kosong, manual book Manual booknya bahasa Inggris dan bahasa Cina China, China, Inggris dan Cina Karena ini dikirim dari Cina Kita lihat unitnya Ini unitnya Distorsi Koko Ada level, ada apa ini? Ada tone Dan ada gain Ini cuma 3 ya Simpel banget Oke, kita coba Sudah dicolok ya Kita coba menjerengin dulu Oke, kita coba distorsinya ya Levelnya kita naikin Ke jam 12 Gainnya kita arah jam 9 Tune-nya kita coba arah jam 12 Wah, bisa jadi overdrive juga ya Lumayan Oke, kita taikin lagi gainnya Kita ke jam 12 Oke Wah, lumayan Lumayan Kita coba lagi Gainnya ke angka 3 Levelnya ke angka 3 Oke Apakah akan lebih nendang? Woy, mantap! Tempatnya ke angka 3 Dig Bogus Gainnya ke angka 3 Baikin dari Cina Dekatnya ke angka 3 Gainnya ke angka 3 Apa ke angka 3 Kewesuk Gainnya ke angka 3 sustennya juga panjang sekali jadi untuk kisaran harga 300ribuan efek distorsi koko ini cukup rekomen untuk bermain musik-musik rock atau metal kita tambah lagi gennya Oke let's rock kita tunnya tambahin levelnya kita temen ke-4 Oke mantap ya kawan-kawan buat kalian yang mau beli ini jadi banyak di e-commerce e-commerce shopee tokopedia jadi koko distortion pesannya di Cina oke mantap sekian review dari saya selamat mencoba selamat menikmati